Motor Jepang di Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Total sudah 12 anggota geng motor Jepang ditetapkan sebagai tersangka. Satu diantaranya positif narkoba. Inilah 12 anggota geng motor pelaku penjarahan di sejumlah lokasi di kota Depok. Mereka ditangkap tim gabungan Polresta Depok dan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyita sejumlah senjata tajam berbagai ukuran yang digunakan saat beraksi. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka pada hari Rabu, satu orang diantaranya adalah ketua geng. Selain menjara toko baju di Jalan Sentosa Depok, pada hari minggu lalu para tersangka kerap beraksi melakukan tindakan kejahatan di berbagai wilayah di Depok. Dari 12 pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka, delapan diantaranya masih di bawah umur. Polisi masih mengejar dua pelaku lain yang masih buron. Sebelumnya, polisi meringkus lima pelaku saat menggebek rumah kontrakan mereka di wilayah pancoran emas Depok. Tanpa perlawanan, para pelaku menunjukkan letak senjata tajam yang disembunyikan di areal perkebunan. Mereka diduga menjadi otak penjarahan dan perampokan toko pakaian di Sukmajaya Depok pada hari minggu dini hari lalu. Sebelumnya, geng Jepang atau geng Jembatan Mampang menjara toko Fernando di Depok minggu dini hari. Dalam melakukan aksinya, mereka menggunakan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, empat anggota geng positif gunakan narkoba, namun hanya satu yang ditahan karena terbukti ikut menjarah. Mereka akan dikenakan pasal 365 KHP dengan ancaman penjara selama tujuh tahun. Terima kasih. Terima kasih.